hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel lima komentar dan pendidikan baik di video kali ini channel lima komentar dan pendidikan akan berbagi tutorial cara remote Linux Ubuntu melalui Windows ya dan Linux Ubuntu nya terinstall di virtualbox nah ini ya sudah saya install Linux Ubuntu yang saya gunakan yaitu Linux Ubuntu versi 22 ya pastikan laptop atau komputer yang kita gunakan terkoneksi internet nah disini saya menggunakan koneksi dari WiFi ya Nah ini karena nanti kita akan menginstall paket ya Oke kita jalankan Ubuntu nya ya ini sudah kita install dan langsung kita jalankan ya Linux Ubuntu nya nanti kita remote melalui Windows ya yaitu menggunakan remote desktop ya Oke kita jalankan dulu Oke sambil menunggu ini ya loadingnya Nah untuk settingan networknya disini saya gunakan Bridge ya ya jadi teman-teman silakan nanti networknya disetting Bridge ya ini ya ada persatunya Bridge ya ini mengambil internet dari WiFi ya bisnya ke WiFi atau bisa juga pilih nut ya tidak masalah ini saya memilih Bridge adapter ya punya saya pilih internet internet ya WiFi ya ini sumber internetnya Oke kita login Oke ya pastikan sudah connect juga internetnya Nah setelah tampil seperti ini kita masuk ke terminal ya kita searching ya kita pilih startnya ini kemudian kita klik ya terminal ya atau dicari disini ya di pencarian ketikan terminal Oke ini dia terminalnya jadi nanti yang kita remote itu tampilan GUI ya bukan tampilan CLI ya jadi tidak seperti meremot menggunakan putih atau telnet ya nanti tampilan GUI dari Linux Ubuntu ini akan kita remote menggunakan Windows ya namun ada paket yang kita install yaitu XRDP di Linux Ubuntu nya itu wajib kita install ya Oke kita coba dulu ping Google ya kita coba tes internetnya kita coba ping Google ya sebelum install paketnya kita coba ping dulu ya ini ada muncul ya pembaruan ini kita pilih yang smiliter dulu ya atau jangan update dulu ya oke ya ini juga ini kita pilih remin ini aja ya remin militer oke replay ya ini koneksi internet Oke kita klik kembali ya kontrol ini ya kontrol Z ya ini saya lebarkan nah biar terlihat oke selanjutnya kita ketikkan perintah lagi ya sudo apt masih update enter masukkan password Ubuntu nya ya Linux Ubuntu nya enter lagi Oke seperti ini muncul ya membaca repository online nya tunggu hingga selesai baru kita lakukan instal paketnya ya tunggu hingga selesai baru kita lakukan instal paketnya ya oke langsung kita install paketnya sudo apt min install srdp ya srdp spasi min y ya enter Oke seperti ini muncul biarkan 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 hingga selesai prosesnya biarkan hingga selesai prosesnya ya sebentar nih ya tidak memakan waktu lama instalasi nya oke sudah selesai kita cek statusnya ya sudo hai 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 sistem CTL ya status hai 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 srdp enter Hai nah ini statusnya aktif ya ini bisa dilihat status srdp nya oke kontrol set lagi ya ini saya clear oke sudah terlihat ya nah ini tadi sudah terinstall srdp nya nah untuk port defaultnya untuk remote desktop ya itu 3389 ya pot ya pot remote nya ya untuk melakukan remote nanti ini melalui Windows kita menggunakan port yaitu pot defaultnya 3389 ya Hai Oke kita ketikkan dulu perintah restart ya sudo sistem ctl ya restart srdp enter Oke sudah selanjutnya kita akan membuka port ya untuk ini ya apa namanya lalu lintas ya masuk nanti ya kita buka di apa izinkan ya firewallnya kita aktifkan dulu firewall kemudian nanti kita izinkan portnya yaitu pot 3389 ya kita ketikan sudo ya sudo spasi uf ya ufb seperti ini ya status enter enter nah disini statusnya inaktif ya nah ini firewallnya masih inaktif ya ufb ini ini firewall ya kita aktifkan dulu caranya sudo ufb enable enter Oke sudah kita cek lagi ya sudo ufb status terus enter nah sudah ya statusnya aktif selanjutnya baru kita izinkan portnya ya pot 3389 tadi ditanya sudo spasi ufb hello ya kemudian portnya berapa 3389 garis miring tcp enter Oke sudah seperti ini ini muncul kita reload ya sudah bisa kita remote ya ini kita tutup ya terminalnya ya sebelum kita remote ini ini kita lockout dulu ya kita lockout power off atau lockout pilih lockout ya lockout oke ini kita minimize ya oke tadi ada yang lupa ya IP addressnya ini kita masuk lagi IP addressnya untuk remote ya IP address dari ubuntu nya ini berapa kita cek dulu ya bisa melalui terminal atau coba disini ya air setting coba kita cek IP address yang didapat berapa ini ya 161 ya ini IP nya 192 188 161 nanti ini kita gunakan Oke kita lockout lagi 161 IP addressnya oke oke ini kita minimis kita minimis kita ke Windows nya kita buka remote desktop nah ini dia oke nah ini ya masukkan IP addressnya ya disini 192 168 8.161.2 masukkan portnya 3389 masukkan username dari Linux Ubuntu nya ya oke kemudian ada display silahkan diatur untuk resolusi atau full screen ya ini saya atur ya tiga 1366 kali 768 pixel oke ya yang lainnya ini pilih yang connect paling atas ya kemudian pilih connect oke yang muncul ya ini username isikan nama username Ubuntu nya kemudian password Linux Ubuntu nya apa masukkan kemudian oke kita coba lihat ya tunggu ya ini sedang proses nah ini ya seperti ini kita dibintang untuk login masukkan password nya kemudian klik ini oke sudah berhasil dah login di Linux Ubuntu nya menggunakan remote desktop ya ini bisa kita klik start nya ya bisa kita buka nah ini menggunakan remote ya oke ini menggunakan remote desktop di Windows jadi kita remote ini Ubuntu nya ya nah ini virtual nya ya yang kita remote nah ini ya ini yang kita remote oke silahkan dicoba semoga berhasil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati